selamat menikmati selamat menikmati sebanyak 1 buah serta 3 buah potensiometer B50K dan yang berikut kita juga siapkan head sink selanjutnya kita melakukan penyolderan atau jumper di kaki transistor ini ya jadi yang dari basic ke basic sini kolektor di tengah ke kolektor disini dan emitter di ujung terakhir ke ujung sini ya oke selanjutnya kita pasang resistor 1 kg di kaki transistor basic dan kolektor selanjutnya kita pasang resistor 10 kg di kaki emitter dan basic ya selanjutnya kita pasang elko positif di kaki basic dari transistor setelah itu kita penyambungan di potensiometer ini ya 3 potensiometernya saya sudah lem oke saya solder ke kapasitor nonpolar 1,04 ya di kaki potensio oke selanjutnya lagi solder kapasitor nonpolar lagi ya di kaki potensio oke selanjutnya saya pasang kaki kapasitor di kaki potensio ya satu kakinya dan selanjutnya saya pasang satu lagi kaki kapasitor nonpolarnya dan yang kaki ini dua ini di solder gabung aja oke selanjutnya saya akan melakukan solder ya eh resistor satu kilo yang digabung ya di kaki potensio dan yang satunya di potensio sebelah lagi ya di solder lagi saya akan solder lagi satu resistor ya di kaki potensio tengah ini dan soldernya di terakhir ujungnya satu kaki di ujung satu kilo oke oke saya lakukan penjam peran kaki potensio yang kedua ya pertama kaki terakhir dan satu lagi di kaki kapasitor ya polar ini oke sini ya oke setelah itu saya saya akan sambung ke transistor final dari dengan potensio meter ini saya akan sambung di kabel ke kapasitor di helco ya helco yang oke selanjutnya saya akan ini lagi sambung satu kabel lagi di kaki potensio ini ke transistor final di emitter oke setelah itu saya akan pasang tempat power supply atau ya tegangan 12V disini saya elem dulu oke yang negatifnya saya sambung di sini ya kaki emitternya oke selanjutnya saya akan melakukan pemasangan bluetooth ini ya sehingga saya akan memutarnya nanti melalui bluetooth dan saya juga memerlukan transistor 7805 untuk menurunkan tegangan 12V ke 5V untuk menyalakan sistem bluetooth ini ya saya solder dulu tegangan masuk 5V dan ground atau negatif positif dan negatif jadi ini positif 5V dan ini negatif untuk ground saya akan sambung dengan transistor 7805 nanti ya ini input ground di tengah dan output dan output outputnya ini saya akan sambung dimasukkan 12V oke untuk ground saya akan sambung lagi saya sambung di ground lagi disini ya oke saya sudah melakukan pemasangan bluetooth input input ke kaki ketiga potensio disini ya dan ini ground nya di belakang ini ke kaki pertama potensio disini oke selanjutnya saya akan melakukan pemasangan ke speaker oke kabel merah ini saya sambung di DC 12V ini untuk speaker oke selanjutnya satu kabel lagi di kaki kolektor ya untuk ke speaker ya oke saya sudah melakukan penyambungan tadi saya sudah tes dan tidak berbunyi setelah saya menggantikan input ya yang dari audio pertama awalnya disini di kaki ketiga ya di potensio ke dua sini saya pindahkan ke sini ya kaki ke dua potensio sini dan kita akan melihat hasilnya saya tes hidupkan dulu oke sudah menyala bluetooth nya juga sudah dan saya coba connect dan saya coba connect bluetooth ini ya saya connect bluetooth oke sudah sudah connect dan saya akan tes lagu dulu Terima kasih. Terima kasih.